Yang melibatkan banyak pihak Berbagai hasil kreativitas siswa-siswi SMK Negeri Satukendari dipamerkan dalam loka karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Seni dan kewirausahaan dengan tema Bangunlah Jiwa Ragaku dalam kearifan lokal Ada berbagai macam kreativitas siswa-siswi yang ditampilkan dalam kegiatan ini Di antaranya tari tradisional Sulawesi Tenggara Baju adat dari berbagai daerah Indonesia hingga berbagai macam makanan tradisional Selain itu dalam gelar karya ini juga berbagai macam dunia industri dihadirkan yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dari alumni SMK Negeri Satukendari Kepala SMK Negeri Satukendari Ali Kowa mengatakan Gelar karya merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar yang dihasilkan melalui Gotong Royo Ini kedua kali yang kita kerjakan ini Salah satu amanat atau implementasi kurikulum Merdeka itu adalah pelajar Pancasila ini Salah satu kegiatannya adalah gelar karya Jadi anak-anak, jadi apa yang diajarkan oleh jurunya selama pelajar teori Ini pada hari ini kita coba tampilkan dalam bentuk praktek Kira-kira seperti ini yang berwujudnya kira-kira Seperti dimensi Gotong Royo, kreativitas, kebenekan mungkin seperti ini Jadi keberagaman ini mungkin masuk ke pemerintah ya Ini kan sebagai upaya revolusi mental sebetulnya kalau menurut saya Karena kemarin mungkin revolusi mental itu tidak terlalu berhasil Maka oleh pemerintah mencoba Kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah Senkasa Pekendari dan Mugas Guru, Jawan Guru Yang telah membimbing anak-anak kita dan kita lihat hasilnya hari ini Bagaimana anak-anak kita berkarya Yang disebut dengan pelajar Pancasila hari ini kita bisa lihat Bahwa ternyata anak-anak kita bukan hanya diajarkan di dalam kelas Tetapi juga dia di luar kelas Sehingga dia memiliki karya aksi nyata Itulah yang disebut dengan promo pelajar Pancasila hari ini Melalui gelar karya ini peserta didik diminta Dapat meningkatkan upaya dan prestasi Dalam menjalankan pendidikan Serta menunjukkan bakat yang menginspirasi Harianto melaporkan dari Kendari Terima kasih